Halo teman-teman semua, kali ini kita akan ngebahas tentang penyebab dari gempa di Cianjur ini berhubungan dengan sesar ya teman-teman jadi nanti kita bakal jalan-jalan menggunakan Google Maps dan kita sekaligus belajar dimana sih letak sesarnya ataupun bagaimana cara menarik sesar tersebut nah kita langsung buka aja sorry, bukan di Google Maps tapi di Google Earth ya kita langsung aja buka Google Earth ya nah, yang pertama kita saat belajar ini saat belajar tentang sesar ataupun untuk menginterpretasi sesar di lapangan sorry, di lapangan di Google Earth kita harus cek dulu di geologi regional jadi di peta geologi regional di cek dulu apakah benar ada sesar di posisi itu atau enggak kalau udah dipastikan baru kita bisa langsung cek di Google Earthnya ya teman-teman setelah masuk ke Google Earth teman-teman tinggal masuk ke Voyager nah di Voyager ini kalian bisa scroll scroll, scroll, scroll nanti di scroll di bawah nanti cari yang Volcanoes dulu pertama kenapa nyari Volcanoes? jadi ini kita sebelum masuk ke sesar ataupun apa aja tuh atau bagian dari sesar itu kita harus tahu dulu penyebab terjadinya sesar ataupun kenapa di Indonesia banyak bencana gempa dan juga adanya struktur-struktur teknologi jadi karena Indonesia ini nah kita scroll dulu sampai dapet nah ini Volcanoes teman-teman klik Volcanoes nah karena Indonesia adalah Ring of Fire kita bisa lihat dari ujung sampai ujung Indonesia ini ada gunung api yang aktif teman-teman artinya apa? bahwa di Indonesia ada aktif zone dimana aktif zone ini bisa kita lihat di bagian selatan Pulau Jawa selatan Pulau Jawa ini adanya proses subduksi ataupun subduction zone nah ini di sekitar sini kita tarik aja garisnya oke kita tarik nah ini kurang lebih segini aja dulu ya karena kita ngebahas tentang Cianjur jadi kita batasi segini dulu aja teman-teman nah kenapa sih bisa terjadinya ini apa terjadinya gempa ataupun terjadinya gunung merapi kalian bisa nanti aku lihatin ataupun ada gambar disini nah ini gambarnya ini terkait tentang adanya proses subduksi dimana adanya lempeng di samudera dia menujam lempeng yang ada di daratan hingga maki bahkan ada hotspot ataupun titik api teman-teman nah hotspot ini yang kita bisa namakan gunung merapi sampai saat ini nah karena dia bentuknya aktif zone jadi semakin lama lempengnya di samudera itu masuk ataupun menujam ke bagian darat teman-teman nah begitu dia udah terus menujam menujam dan terkena adanya ada kayak bukit ataupun ada penghalang diantara tujaman benua itu lempeng benua itu itu yang makibatnya adanya getaran-getaran saat penujaman teman-teman ataupun bisa kita sebut itu adalah gempa nah lanjut kita masuk ke ratanya pertama yaitu sesar lembang ini terletak di selatan dari gunung takuban perahu nah ini di dekat maribaya ya teman-teman kita buka aja kita zoom nah ini kita tarik nah kalian bisa sesat aja ya namanya sesar lembang di google earth nanti bisa langsung di posisi tersebut emang ini gak pertama kita disclaimer dulu bahwa bahwa di penarikanku ini ini gak gak 100% tepat ataupun akurat jadi teman-teman harus memastikan lagi apakah posisinya pas atau udah pas atau belum nah ini kalau kita lihat interpretasi ada pelurusan nah kita tarik aja sampai tebing keraton ya teman-teman oke nah posisi kedua adalah sesar baribis itu yang bisa kita lihat megatras baribis di Jakarta teman-teman untuk di wilayah Jakartanya langsung gak bisa kita lihat nah kita langsung buka di klik aja di waduk saguling nah dari waduk saguling ini sorry sorry waduk jati luhur nah kalian bisa tarik di atasnya atau di utarnya waduk jati luhur seperti ini teman-teman oke sampai sini aja nah ini sesar baribis dan yang terakhir adalah di saguling teman-teman saguling itu tempatnya sesar utama yang menyebabkan adanya pergerakan ataupun gempa di ciajur nah ini kenapa disama-sama di waduk teman-teman karena waduk itu tempat tektonika aktif ataupun terbentuk karena proses tektonika dimana adanya reka-rekahan yang mengakibatkan air itu mengumpul dan mengalir ke zona tersebut teman-teman makanya bisa dibaratkan bisa kita cocokkan dengan adanya sifat-sifat ataupun adanya tektonik di area tersebut aktivitas tektonik di area tersebut teman-teman nah itu kita tarik aja udah gitu aja teman-teman dari videonya nah begitu teman-teman tahu ternyata di Indonesia sebenarnya emang aktif terkait adanya bencana itu ada gempa ada gunung merapi gunung berapi terus ada juga tsunami jadi untuk kita sebagai warga Indonesia harus paham pertama terkait mitigasi bencana kenapa harus paham mitigasi bencana jadi saat terjadi bencana apa yang kita harus lakukan itu dulu teman-teman karena kenapa saya bilang gitu ada di negara-negara yang sudah ataupun sudah dipastikan dia adalah langganan bencana seperti Jepang mereka sudah aware banget sama namanya mitigasi bencana contohnya dia menggunakan rumah anti gempa lalu orang-orang yang sudah paham saat terjadi gempa harus ngapain nah di Indonesia masih banyak banget yang belum tahu terkait hal tersebut dan kita harus belajar bersama kenapa? karena di Indonesia adalah negara yang bisa dibilang karena kita sumber daya alamnya lengkap itu juga mengakibatkan banyaknya juga bencana teman-teman nah bencana itu harus kita pahami dan kita harus tahu ciri-cirinya dan cara sedikitnya kita tahulah mengatasi bukan mengatasi ya mitigasinya teman-teman nah itu aja teman-teman kalau misalnya untuk gempa kemarin di Cianjur saya gak bisa banyak berkomentar dan gak mau nge-share video atau foto-foto korban biar tidak korban-korban itu tidak ada trauma yang mendalam teman-teman dan semoga semua keluarga yang ditinggalkan dibelikan ke lapangan dada dan semua teman-teman yang sekarang lagi di Cianjur dibelikan kesehatan dan keselamatan selalu dan semoga Indonesia bisa cepat pulih teman-teman see you